Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara memberikan apresiasi kepada ratusan peserta didik yang hadir untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dari berbagai sekolah menengah pertama sederajat di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Olimpiade ini sendiri diikuti oleh ratusan pelajar tingkat SMP. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan rasa bangga serta menyambut baik atas terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat sekolah menengah pertama SMP sederajat. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SM tingkat sekolah menengah pertama sederajat ini merupakan bagian dari sistem pembinaan olahraga yang bertujuan untuk menjaring bibit atlet berbakat dalam bidang olahraga sehingga nantinya dapat diproyeksikan mengikuti ajang olahraga baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Tak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai momen yang tepat dan berharga bagi peserta didik untuk dapat berkreasi, berinovasi, berprestasi serta berkompetisi secara sehat sekaligus memberikan pengalaman belajar, bekerjasama mematuhi aturan, mengakui kelemahan diri sendiri hingga belajar menghargai kekuatan lawan dengan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Kita berharap mudah-mudahan muncul atlet-atlet baru, muda, yang penuh prestasi, penuh semangat yang nantinya akan merupakan tunas, atlet tunas bagi Kota Kartanegara ke depannya. Kita berharap pembinaan ke depannya akan ditingkatkan dan inilah yang menjadi cikal bakal olahragawan kita yang mewakili kukar tidak hanya di tingkat nasional, harapan kita sampai ke internasional. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan atlet muda yang berada dari daerah sendiri yang akan mengharumkan nama Kabupaten Kota Kartanegara di masa mendatang. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Kartanegara juga mengimbau kepada seluruh peserta didik agar menjauhi penyalahgunaan narkotika serta tindak kriminalitas lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari Kota Kartanegara, Fairuz Zabadi, AINYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!